Pantauan selanjutnya ini terkait dengan geng motor Mas Silur Nah, polisian resort Kota Jandi memperingatkan Para anggota geng motor yang masih belum tertangkap untuk menyerahkan diri Kamu serahkanlah diri Daripada kamu dicari pak polisi Mending menyerahkan diri Kalau tidak, polisi akan terus memburu dan akan memberikan tindakan tegas nih Ini bisa membahayakan kamu nih Mending kamu serahkan diri Pintar Bang Jek ada di mana-mana Jangan nak lari kamu Gimana informasinya? Kita tengok Pantauan Bang Jek Tim macan Satres Krim Polresta Jambi Terus menyelidiki para komplotan geng motor Yang kerap meresahkan masyarakat Kota Jambi Sebelumnya polisi sudah mengamankan dua kelompok geng motor Yang diketahui merupakan kelompok dari Lorong Jahit dan Kuningan Para pelaku tersebut diketahui telah melakukan aksi penyerangan Di tiga TKB di Kota Jambi Waka Polresta Jambi AKB Peru Li Andi Yuniangto menghimbau Untuk para pelaku yang pernah terlibat dan ikut bersama-sama dalam kelompok geng motoro tersebut Untuk menyerahkan diri Jika tidak polisi akan terus mengejar keberadaan pelaku Bahkan polisi akan memberikan tindakan tegas jika para pelaku dapat membahayakan keselamatan petugas kepolisian Saat ini ada dua kelompok Satu kelompok dari Lorong Jahit dan satu kelompok Kuningan Saya ingin juga bagi yang merasa bergabung untuk melaksanakan segera menyerahkan diri Yang masih merasa bergabung dengan mereka segera menyerahkan diri Atau nantipun tetap kami kejar Diberitakan sebelumnya 10 anggota geng motor berhasil diamankan tim macan Polresta Jambi Dari tangan para tersangka polisi mengamankan tiga buah senjata tajam jenis enggrek dan para Salah satu ketua geng motor ini berhasil ditangkap polisi di wilayah Bayung Lincir, Sumatera Selatan Bahkan pelaku diberi tindakan tegas dan terukur karena melawan saat ditangkap Dimas Anjaya, Cek TV melaporkan